Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Hakim-hakim pasal 14 Perkawinan Simpson dan teka-tekinya Simpson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timnah, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, Tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita, seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, Ambilah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seikor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepada aku dalam tujuh hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepada aku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku, kata mereka kepadanya, Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Ada tiga hari lamanya, mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ketujuh, berkatalah mereka kepada istri Simpson, Pujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami, jawab teka-teki itu, Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson katanya, Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, Tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Saudnya kepadanya, Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akanku beritahukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh, diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, Kalau kamu tidak membacak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Hakim-hakim pasal 15 Simpson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simpson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka, maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap dua ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumbukan-tumbukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simpson menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simpson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana, dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simpson kepada mereka, Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia, dan tinggal dalam gua di bukit batu etam. Lalu majulah orang Filistin, dan berkemah di daerah Yehuda, serta memencara ke lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, Mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, Kami maju untuk mengikat Simpson, dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu etam, dan berkata kepada Simpson, Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Kata mereka kepadanya, Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simpson kepada mereka, Bersumbahlah kepadaku, bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau, kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan dua tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledah yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu. Berkatalah Simpson, Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu ku hajar. Dengan rahang keledai, seribu orang ku pukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu, Ramad-lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini, telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang dilehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu, mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada dilehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam jaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Hakim-hakim pasal 16 Simpson di Gaza Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu, mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar, kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simpson dan Delilah Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Jawab Simpson kepadanya, Jika aku diikat dengan tujuh tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa tujuh tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson, tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simpson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepada aku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikat nyala dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah, kepadanya segala isi hatinya, katanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin katanya. Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu bersarulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke gasa. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Simpson mati. Sesudah itu berkumpulah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon alah mereka dan untuk bersukaria kata mereka. Telah diserahkan oleh alah kita ke dalam tangan kita Simpson musuh kita dan ketika orang banyak melihat Simpson mereka memuji alah mereka sambil berseru. Telah diserahkan oleh alah kita ke dalam tangan kita musuh kita perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira berkatalah mereka panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia lepaskan aku dan biarkanlah aku merabah-rabah tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. ada pun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana dan di atas sotoh ada kira-kira tiga ribu orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyanggar rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. berkatalah Simpson biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya maka rubuhlah rumah itu menimpar raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manwah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun selamat menikmati